yo 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 welcome back to my channel hello goibars Oke kali ini gua mau bahas tentang hidden quest ya di sini hidden questnya itu gua record 20 menit cuman udah kelar aku editin jadi 8 menit nah disini tuh set questnya ini dibutuhkan co-op ya jadi kalian co-op dua orang fokus dua orang untuk melewatin ini disini gua airnya masih 23 digendong sama temenku auto mabarlah kan co-op ya karena hidden questnya ini bener-bener harus co-op nggak bisa Solo buat ngambilin luksurius box nya disini gua ngelewatin dua lautan dua samudera ya samudera kebesaran sih dua lautan kalian membutuhkan buat animo sama frost ya jadi cocok buat animo itu tokoh utama lalu kaya buat frostnya kalau kalian enggak punya hero-hero lain hero bawaan pun udah ada ya buat hero bawaan kayak gini ajalah baratnya gitu lalu disini jauh banget loh lokasnya apalagi gua belum buka map jadi di video kali ini tuh belum ada Mars nya ya buat posisinya nah untuk video selanjutnya pasti ada bakalan ada untuk posisi Mars nya itu kayak apa dimana juga tempat lokasinya jadi kalau kalian mau mabar co-op gitu kalian bisa komen di bawah ya buat kalian pengen mabar gitu usahakan dua device jadi satunya buat kita ngobrol satunya ingin game buat kapan main Bang ayo mabar mau kemana mau kemana kayak gitu lah buat cari entah itu geokul bio apa hip hipotasis atau apa kayak gitu buat ngelawan boss-boss nya gitu guys nah ini gua nggak rekod wajah pun juga capek wajah masih and badannya masih capek jadi bisanya cuman rekod wah apa suara aja untuk bahasa digeriannya ini bahasa Inggris soalnya pernah sih aku kan buat judul judul itu bahasa Inggris ya Nah yang lihat itu orang Inggris tapi bahasa aku didalamnya itu pakai bahasa Indonesia apalagi enggak ada translate nya secara otomatis banyak banget yang dislike sih videoku videonya aku videonya aku tutup gitu tuh karena banyak banget dari penontonnya dari luar negeri eh tahunnya ternyata bahasa Inggris judulnya ya udah aku fokusin ya untuk translate di video ini tetep bahasa Inggris lalu untuk pembicaraan kita pakai bahasa Indonesia untuk judulnya pakai bahasa Inggris jadi buat eh sama-sama saling ngerti lah kalau orang Indonesia pasti banyak banget tahu untuk agak bahasa bahasa Inggrisnya gitu karena yang main Genshin Impact ini banyak banget ada yang dari Rusia juga ada yang dari Brazil Italia Spanyol itu mah Amerika Serikat udah pasti ya cuman negara-negara lainnya yang Eropa ya itu banyak banget dari situ yang melihat videoku apalagi di Redmi 9 itu pun juga ada ya orang luar luar negeri yang melihat dari videoku itu Wow aku kaget loh Redmi 9 sampai di Eropa kok bisa sih mungkin mereka ingin tahu grafiknya itu seperti apa kalau ada di ponsel ya Nah kayak gitu aja untuk video kali ini so langsung aja cek idot sambil dengerin musik-musik based on back soundnya guys Oke jangan lupa bahagia see you next time and bye bye same watching ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!